selamat pagi kita tawasul dulu selamat pagi amin Allahumma sali salatan kamilatawasalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin 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 nanti dibaca sendiri nah sekarang kita mulai yaitu membiasakan hidup bersih dan sehat di sekolah kebersihan lingkungan sekolah ini harus selalu dijaga lingkungan sekolah yang bersih tampak indah lingkungan sekolah yang bersih itu menyihatkan kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama jadi untuk menjaga kebersihan maka kita harus apa kita harus menjaga persatuan di sekolah bisa bekerja bersama membersihkan dengan cara kerja fakti dengan cara nih coba kamu amati pada pembelajaran nih persatuan di sekolah nah jadi kebersihan akan tercipta apabila ada persatuan di sekolah kita harus saling bekerja sama saling membantu saling menolong untuk menjaga kebersihan saling mengingatkan nah coba sekarang perhatikan nah sikap-sikap yang harus dimiliki agar persatuan di sekolah ini tercipta maka nih sikap harus saling menghormati dan menghargai perbedaan mau mendengarkan pendapat teman mau berbagi dengan teman mau menolong teman yang kesulitan tidak bersikap egois dan mementingkan diri sendiri tidak mengolok-olok dan mengejek teman nah ini apabila anak-anak sudah mempunyai sikap yang seperti disebutkan bu guru tadi maka persatuan di sekolah akan terwujud nah sekarang kita lanjut yaitu manfaat persatuan di sekolah apa manfaatnya yaitu suasana di sekolah ini lebih damai kemudian belajar lebih nyaman kerukunan antar warga sekolah terjaga kegiatan di sekolah menjadi lancar dan aman dapat saling membantu jika ada teman yang membutuhkan nah kita lanjut yaitu akibat tidak ada persatuan di sekolah nah akibatnya jika tidak ada persatuan di sekolah adalah suasana belajar menjadi tidak nyaman dan tidak kondusif ya mudah untuk berselisih atau terpecah belah atau bermusuhan atau bahkan berkelai sesama teman tidak adanya budaya tolong menolong saling membantu jadi tidak ada tolong menolong tidak ada saling membantu tidak ada kerjasama tidak ada gotong royong nah sulit untuk rukun dan harmonis nah sekarang kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia yaitu sekolah adiwiata nah sekolah adiwiata adalah contoh lingkungan sekolah yang bersih agar menjadi sekolah adiwiata sekolah harus bersih selain itu sekolah juga harus rapi dan indah oleh karena itu pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik sekolah adiwiata menjadi tempat yang nyaman untuk belajar biasanya terdapat taman di halaman sekolah nah sekolah adiwiata ini ada pohon ya pohonnya rindang untuk berteduh nah di setiap tempat disediakan tempat sampah siswa diharapkan untuk membuang sampah yaitu di tempatnya tidak boleh membuang sampah di sembarangan nah di sekitar sekolah ini dipasang slogan slogan yang berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat semua sekolah tentu ingin menjadi sekolah adiwiata kita lanjut hidup bersih dan sehat di sekolah bahkan mau amati gambar itu ya nah ini ada gambar ya sekolah gambar gedung sekolah yang keadaannya tidak bersih ya sampah berserakan kemudian pohon-pohon tidak rapi ya itu nah yang satunya adalah gambar anak-anak sedang membersihkan kelasnya nah kita harus selalu membiasakan hidup bersih dan sehat kita harus hidup bersih dan sehat di rumah kita harus bersih hidup bersih dan sehat di sekolah ya semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan sekolah sekolah nah dari bacaan tersebut anak-anak ini ada kosa kata ya kosa kata atau arti kosa kata nah disini ada sapu kemucing ya pengki kain pel vas kalian harus tahu apa itu sapu nah sapu adalah ijuk yang diikat untuk membersihkan debu itu namanya sapu kemucing adalah pembersih debu dari bulu ayam kemudian pengki ya pengki ini adalah keranjang sampah kain pel adalah kain yang disiapkan atau dipakai untuk mengeringkan lantai kemudian vas adalah tempat bunga untuk hiasan ini adalah kosa kata yang harus kalian tahu ya kita lanjut memprediksi pola bangun datar nah ini coba kamu amati ya ini ada gambar lingkaran ada gambar segi enam ada gambar segi empat kemudian ada lingkaran lagi segi enam segi empat nah ini maksudnya apa anak-anak disuruh untuk melihat pola bangun datar yang ada disini nah ini ada tiga macam bangun datar yaitu lingkaran kemudian segi enam kemudian segi empat nah kalian disuruh untuk mengurutkan urutkan pola pola bangun datar yang ada disini nah dari sini kalian akan tahu ya setelah lingkaran kemudian segi enam kemudian segi empat dilanjutkan diulang diulang lagi lingkaran segi enam segi empat nah kalau sudah seperti itu yang titik itu isinya apa kalau sesuai dengan pola ini setelah lingkaran segi enam segi empat kita mulai dari lingkaran lagi lingkaran kemudian segi enam dan seterusnya ya nah bawahnya ada segi empat segi tiga segi tiga segi empat segi tiga segi tiga nah ini ada titik titik yang harus kamu isi nah setelah segi empat segi tiga segi tiga kemudian ada segi empat kemudian segi tiga nah kemudian dilanjutkan dari pola tersebut maka isinya apa segi tiga kemudian segi empat lagi segi tiga segi tiga segi empat dan selanjutnya itu ya ini namanya adalah pola bangun datar nah ini kita kita lanjut menirukan gerakan menyapu lantai nah gerakan membersihkan kelas dapat dibuat dalam bentuk tari seperti gerakan meniru orang menyapu lantai nah ini ya seperti gerakan meniru orang menyapu lantai yaitu gerakan kepala gerakan tangan gerakan kaki jadi gerakan menirukan menyapu lantai ini ada tiga yaitu gerakan kepala kemudian gerakan tangan dan gerakan kaki seperti pada gambar yang ada nah menirukan gerakan menyapu lantai ini yaitu menari menyapu lantai bisa dilakukan bersama dengan teman-teman ini nanti bisa pada waktu uring bisa di kerjakan bersama-sama berikut gerakan menyapu lantai yang sudah dikembangkan menggunakan pola lantai ini ya nanti kita praktekan di sekolah pada waktu luring kita lanjut nah tari menyapu lantai ini juga bisa diiringi musik nah contohnya alat musik yang bisa digunakan antara lain rebana terus gendang terus tamburin kemudian tifa seperti pada gambar tersebut kita lanjut melatih keseimbangan nah ini nanti akan dipraktekan oleh Pak Firza jadi latihan melenturkan tubuh latihan keseimbangan nanti kalian akan diajak sama Pak Firza nah mungkin untuk pembelajaran pagi hari ini ibu cukupi sekian mudah-mudahan anak-anak bisa menerima pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik nah mari kita tutup kita baca doa setelah belajar nah sebelum kita baca doa setelah belajar kita ucapkan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah berdoa berdoa mulai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر بسم الله تواقل على الله لا خول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين terima kasih saya ucapkan Assalamualaikum ورحمة وبركاته tetap semangat belajar ya belajar dengan tekun mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran kelas 2 dengan baik sampai jumpa lagi ya